Intro Sekjun PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, menyeroti kondisi kereta cepat, wuss, yang bocor atapnya dan viral di media sosial. Dia menyindir barang belum lunas dan hutang hingga 70 tahun tapi sudah bermasalah. Ya posisi di dalam ataupun di luar itu kan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Sekarang banyak orang yang hanya masuk dalam diskursus, masuk dalam pemerintah dan luar pemerintah. Tapi kebanyakan masalah ekonomi kita. Bagaimana dengan hutang luar negeri kita? Bagaimana dengan tadi ada berita kereta api cepat dengan biaya yang begitu besar, hutangnya 70 tahun baru lunas, belum-belum sudah bocor airnya masuk. Bagaimana dengan pergerakan ekonomi rakyat, dengan harga berhasil yang naik, itu kan yang harus kita persoalkan untuk dapat diselesaikan, dapat dimitigasi. Ketika rupiah melemah, jangan sampai ini menciptakan krisis. Jadi jangan kita tergiur pada sekedar kekuasaan, lalu semua berlomba-lomba, tetapi melupakan tanggung jawab partai terhadap rakyat. BD Perjuan bergerak dengan mengedepankan tanggung jawab rakyat ini. Jangan sampai perburuan kekuasaan, lalu melupakan nasib rakyat yang saat ini menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat berhas naik, kelas menengah, juga terjadi defisit di dalam sistem keuangan mereka, tabungan sudah banyak dipakai. Nah ini yang harus dicari solusinya. Tim Liputan, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!